Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi siswa-siswi semuanya Apa kabar kalian pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat Ketemu lagi dengan video materi bersama Ibu Alma Di video kali ini kita akan membahas materi suhu dan perubahannya Materi IPA kelas 7, bab 4 Oke, mari kita ikuti video ini Sampai selesai Oke, sebelum kita mulai video ini Kalian harus memahami dulu peta konsep dari materi keempat ini Yaitu cakupan dari materi-materi yang akan kalian pelajari di suhu dan perubahannya Yang pertama kalian akan mempelajari tentang termometer Mencakup pengertiannya Jenis-jenis termometer Kemudian bagian-bagian dari termometer Bagaimana cara menggunakan termometer Dan skala termometer yang akan kita ketahui Pada kehidupan sehari-hari Temperatur merupakan ukuran mengenai panas atau dinginnya benda Es dikatakan memiliki temperatur rendah Sebaliknya api dikatakan memiliki temperatur tinggi Suhu atau temperatur adalah besaran pokok yang menunjukkan derajat panas atau dingin suatu benda Lakukan percobaan sederhana ini di rumah kalian Dan catatlah apa yang kalian rasakan di buku tugas kalian Kalian bisa mendiskusikan bersama guru-guru kalian Termometer yang merupakan alat ukur suhu Pertama kali dibuat oleh Galileo Galilei Berdasarkan prinsip pemuayan volume gas Termometer yang digunakan untuk mengukur suhu Kita kenal ada 4 skala atau 4 jenis termometer Yaitu Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reamor Umumnya termometer itu dibuat dari air raksa Karena air raksa memiliki keuntungan sebagai berikut Yang pertama, dapat segera menyesuaikan dengan suhu benda yang diukur Yang kedua, mudah dilihat karena mengkilat Yang ketiga, pemuayannya teratur Empat, tidak membasahi dinding termometer Dan kelima, batas ukurnya besar Batas bawah, minus 40 derajat Celsius Sampai dengan 357 derajat Celsius Ini adalah gambar-gambar dari beberapa contoh termometer Yang biasa digunakan oleh manusia Termometer badan untuk mengukur suhu tubuh manusia Mempunyai rentang batas ukur dari suhu 35 derajat Celsius Sampai 42 derajat Celsius Termometer maksimum minimum 6 belani Untuk mengukur suhu tertinggi dan terendah pada suatu waktu Umumnya diletakkan atau ditempelkan di dinding Termometer logam untuk mengukur suhu benda-benda yang sangat tinggi Seperti pada industri logam Cara kerjanya menggunakan prinsip bimetal Termometer laboratorium Untuk mengukur suhu-suhu dalam suatu percobaan Digunakan dalam perhitungan ilmu-ilmu fisika Bagaimana cara pembuatan termometer Untuk membuat suatu termometer Terlebih dahulu harus ditentukan batas-batas ukurnya Yang meliputi batas bawah dan batas atas termometer tersebut Secara umum telah disepakati bahwa Untuk batas bawah digunakan suhu air yang sedang membeku Atau es yang sedang mencair Sementara untuk batas atas digunakan suhu air yang sedang mendidih Atau uap air yang sedang mengembun Oke sekarang kita akan membahas tentang skala Dari 4 termometer yang umum digunakan Ada 4 termometer yang sudah memiliki skala yang jelas Disini saya tampilkan Yang pertama adalah termometer Celsius Yang kedua adalah termometer Reamur Dan yang ketiga adalah termometer Fahrenheit Dan yang keempat adalah termometer Kelvin Keempat termometer ini memiliki titik beku dan titik didih yang berbeda Titik beku atau bisa juga kita sebut sebagai titik lebur Jadi batas bawah dari skala termometer tersebut Disebut dengan titik beku atau titik lebur Sementara untuk pada saat air itu mendidih Disebut dengan titik didih Termometer Celsius memiliki titik lebur 0 dan titik didih 100 Reamur memiliki titik lebur 0 dan titik didih 80 Fahrenheit memiliki titik lebur 32 dan titik didih 212 Dan Kelvin memiliki titik lebur 273 dan titik didih 373 Nah di slide berikutnya ini Saya tampilkan kembali 4 termometer yang memiliki skala Ini untuk yang Fahrenheit titik leburnya harusnya 32 ya Bukan minus 32 Ini ada kesalahan sedikit Dari semua keempat termometer ini Kita akan mencari selisih dari titik didih dan titik leburnya Dengan cara titik didihnya dikurangi dengan titik lebur dari masing-masing skala tersebut Sehingga diketahui pada Celsius memiliki rentang skala 100 Atau rentang bedanya antara titik didih dan titik lebur adalah 100 Untuk Reamur 80 Untuk Fahrenheit 180 Dan untuk Kelvin 100 Dari jarak antara titik didih dan titik lebur ini Kita akan mengetahui ada angka khusus yang digunakan untuk melakukan konversi skala suhu Dari masing-masing skala ini kita bagi dengan 20 Jadi semuanya dibagi 20 Sehingga nanti akan diketahui Ada angka 5 untuk Celsius Angka 4 untuk Reamur Dan untuk Fahrenheit 180 dibagi 20 Ketemu 9 Kemudian untuk Kelvin 5 Jadi ini harus kalian hafalkan urutannya Dari Celsius, Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin Angka khususnya itu adalah 5495 Angka-angka ini nanti yang digunakan sebagai konstanta pada saat kita membuat rumus Untuk mengkonversi skala suhu dari keempat termometer ini Oke sekarang saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengkonversi suhu dari keempat jenis termometer ini Oke kita langsung ke contoh soal Sambil saya nanti akan mengajarkan bagaimana cara cepat untuk kita mengubah atau mengkonversi skala suhu Ini saya tampilkan kembali 4 skala dari termometer Urutannya harus kalian lihat ya Jadi dihafalkan dengan urutan Celsius, Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin Nah ini ada 4 soal yang akan kita selesaikan Jadi caranya adalah Nah ini sudah saya tampilkan rumus Untuk konversi suhu dari masing-masing skala termometer ini menuju ke skala yang lain Yang harus kalian fahami adalah Yang pertama Untuk pengubahan dari kiri ke kanan Jadi dari Celsius ke skala yang ke kanan Itu harus ditambahkan dengan titik leburnya Sementara jika kalian mengubah atau mengkonversi dari arah kanan ke kiri Maka harus dikurangi dengan titik leburnya Kemudian untuk konstanta angka Angka menuju skala yang dituju Itu kita tulis di pembilang Dibagi notasi angka dari skala asalnya Kita lihat dari soal berikut ya Kita mulai dari soal nomor 1 80 derajat Celsius Diubah ke Reamur Karena tujuannya ke Reamur Maka kita tulis dulu 4 Itu konstanta di Reamur Per 5 5 itu dari Celsiusnya Jadi 4 yang dituju Reamurnya 4 Per 5 5 itu dari skala asalnya Dikalikan Suhu mula-mula Dikalikan 80 derajat Celsius Dan jangan lupa Ditambah dengan titik leburnya Yaitu 0 derajat Celsiusnya Karena di Reamur itu titik leburnya adalah 0 Oke untuk 80 dan 5 Kita sederhanakan Jadi 80 dibagi 5 Hasilnya adalah 16 Nah kemudian 16 ini Kita kalikan dengan 4 16 dikalikan 4 Hasilnya adalah 64 derajat Reamur Jadi 80 derajat Celsius Dikonversi ke Reamur Sama dengan 64 derajat Reamur Begitu Oke kita lanjut soal nomor 2 72 derajat Reamur Kita ubah ke Fahrenheit Ini masih tetap dari kiri ke kanan Reamur ke Fahrenheit Kita tulis dulu Derajat Fahrenheit Sama dengan Perhatikan 9 per 4 Nah 9 itu adalah konstanta di Fahrenheit 4 itu konstanta di Reamur Dikalikan 72 Jangan lupa Ditambah titik lebur Fahrenheit Titik leburnya adalah 32 Kita sederhanakan 72 dibagi 4 Hasilnya adalah 18 Nah kemudian 18 ini Dikali 9 Jadi 18 dikalikan 9 Hasilnya adalah 162 Kemudian 162 ini Ditambah dengan 32 Titik leburnya Hasilnya adalah 194 Derajat Fahrenheit Seperti itu ya Oke sekarang kita lanjutkan Dengan soal nomor 3 Di soal nomor 3 95 Derajat Fahrenheit Diubah ke Celsius Nah ini dari kanan ke kiri Karena posisi Fahrenheit Itu di sebelah kanan Celsius Jadi yang kita tulis Tetap dari Yang dituju adalah 5 Per 9 Kali Jangan lupa Harus dikurangi dengan Titik lebur Jadi 95 Suhu asal Dikurangi titik lebur Fahrenheit 32 95 Dikurangi 32 Sama dengan 63 Kemudian kita sederhanakan 63 Dibagi 9 Sama dengan 7 7 Kita kalikan Dengan 5 7 Kali 5 Sama dengan 35 Derajat Celsius Itu ya Jadi dari kanan ke kiri Harus dikurangi dulu Kurangi dengan titik Leburnya Soal yang terakhir Soal yang terakhir Soal nomor 4 124 Kelvin Diubah ke Celsius Ini juga dari sebelah kanan ke kiri Jadi nanti dikurangi dengan titik Leburnya Kelvin Derajat Derajat Celsius Sama dengan 5 Per 5 Karena sama-sama Konstantannya 5 Boleh ditulis Boleh tidak Suhu mula-mula 124 Kelvin Dikurangi Titik lebur Kelvin 273 124 Dikurangi 273 Sama dengan Negatif Negatif ya Karena Pengurangannya Positif Dikurangi negatif Negatifnya lebih besar Jadi hasilnya adalah Minus 149 Derajat Celsius 5 Per 5 Sama dengan 1 Jadi kalau dikalikan 1 Ya Bilangan itu sendiri Demikian Semoga kalian paham ya Jadi harus Betul-betul Diperhatikan Posisi Konversinya Dari kiri ke kanan Atau Dari kanan Ke kiri Oke Oke sekarang Saya akan melanjutkan Dengan Submateri Termometer Tanpa Skala Jadi ini ada Termometer Yang tidak Diketahui Skala Pastinya Langsung saya berikan Dalam bentuk soal ya Ini ada sebuah Termometer Tanpa skala Saya tulis X Memiliki titik lebur Dan titik didi Berturut-turut Minus 10 derajat X Dan 40 derajat X Termometer X Dicelupkan ke dalam air Yang bersuhu 20 derajat X Jika diukur Dengan termometer Reamor Maka suhu air Tersebut adalah Jadi ini ada Sebuah termometer Tanpa skala Kemudian kita Menggunakan patokan Pakai termometer Yang ada skalanya Kebetulan di soal ini Yang kita pakai Adalah termometer Reamor Nah ini ada Titik leburnya Diketahui Minus 10 derajat X Dan titik didihnya 40 derajat X Kemudian air yang diukur Menggunakan termometer X Menunjukkan angka 20 derajat X Apa yang kita lakukan Yang pertama Kita menggambar dulu Termometernya Jadi termometer X Dan termometer Reamor Yang kita tulis adalah Titik lebur Dan titik didihnya Untuk termometer X Titik leburnya Saya tulis T B X Dan titik didihnya Itu saya tulis T A X Titik leburnya Nilainya adalah Minus 10 derajat X Dan titik didihnya T A X Nilainya adalah 40 derajat X Kemudian untuk yang Reamor Titik leburnya 0 Dan titik didihnya 80 Pada saat air diukur Dengan termometer X Nilainya 20 derajat Berapakah Suhu air tersebut Jika diukur Dengan termometer Reamor Bagaimana cara Mengerjakannya Saya akan berikan Rumus mudahnya Rumus singkatnya Walaupun ada Nanti saya berikan juga Rumus Pakemnya Atau rumus tepatnya Rumus saya adalah Nilai tengah Dikurangi nilai bawah Dibagi Nilai atas Dikurangi nilai bawah Dari termometer Yang sebelah kiri Yaitu termometer X Sama dengan Untuk termometer Yang dibandingkan Tengah Dikurangi Bawah Dibagi Atas Dikurangi Bawah Jadi ini mudahnya Tengah Dikurangi Bawah Dibagi atas Dikurangi Bawah Setelah itu Kita masukkan Angka Yang sudah kita dapatkan Dari soal Jadi yang sudah saya gambar Kita tulis 20 Dikurangi Minus 10 Karena ini titik leburnya Minus 10 Dibagi 40 Dikurangi Minus 10 Kemudian Kita bandingkan Dengan termometer Reamor R Derajat R Yang kita cari Dikurangi 0 Titik leburnya Dibagi 80 Dikurangi 0 Nah setelah itu Langsung kita Hitung Tulis di bawahnya Di konsep matematika Minus Ketemu minus Itu jadi plus Jadi 20 Minus Minus 10 Itu menjadi 20 Plus 10 Dan 40 Plus 10 30 Dibagi 50 Sama dengan Derajat R Dibagi 80 Ini kita bisa Sederhanakan 30 Dibagi 50 Kita sederhanakan Jadi 3 Per 5 Sama dengan R Per 80 Kemudian Ini dikali silang Jadi 3 Dikalikan 80 Dan 5 Dikalikan R Saya tulis di sebelahnya 5R Sama dengan 3 kali 80 Sama dengan 240 R Sama dengan 240 Dibagi 5 Derajat R Sama dengan 48 Derajat Jadi Jawabannya Adalah 48 Derajat Reamor Yaitu Yang B Semoga Apa yang saya Sampaikan ini Bisa kalian Pahami ya Memang agak Ribet Tapi semoga Kalian memahaminya Jadi Yang pertama Kita lakukan Setiap mendapatkan Soal Konversi Termometer Tanpa skala Adalah Menggambarkan Data dari soal Dalam bentuk Gambar Kita Berikan Data itu Dalam bentuk Gambar Supaya mudah Oke Untuk mengetahui Bagaimana Penerimaan kalian Tentang materi Yang sudah saya Sampaikan Maka Ujilah Kemampuan kalian Dengan mengerjakan Latihan Soal berikut ini Ada dua Soal yang sudah Saya siapkan Soal yang pertama Adalah Konversi suhu Ada Empat Konversi Dari Masing-masing Skala Termometer Dan soal Yang kedua Adalah Soal Untuk Termometer Yang Tanpa Skala Oke 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 Demikian tadi Video Materi Suhu Dan Perubahannya Ini video Yang pertama Submateri Satu Tentang Skala Suhu Dan Termometer Kita akan Ketemu lagi Di video Yang kedua Jadi di next video Kita akan membahas Submateri Dua Yaitu Tentang Perubahan Benda Akibat Suhu Nanti Kita akan Membahas Tentang Pemuaian Pada Benda Oke Terima kasih Buat kalian Yang sudah Menonton Video ini Sampai Terakhir Jangan lupa Bagikan video Ini ke Teman-teman Kalian Supaya Video ini Bisa Bermanfaat Buat Yang lainnya Kita ketemu Lagi Di video Berikutnya Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Sampai Sampai Sampai